Memperingati hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami siang, menggelar Lomba Gerak Jalan. Lomba dilepas Bupati Kepulauan Sangihe, diikuti siswa tingkat SD, SMP dan SMU sekabupaten Kepulauan Sangihe. 58 sekolah sekabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari 33 sekolah dasar, 14 sekolah menengah pertama dan 11 sekolah menengah umum, mengikuti Lomba Gerak Jalan yang dikiliar Dinas Pendidikan Kabupaten Sangihe. Dengan mengambil start dari lapangan Papu Nuhung Santiago, Tampungan Lawo, para peserlah dilepas Bupati Kepulauan Sangihe, Cabes Gagana. Gerak jalan mengitari kota Tahuna dengan jarak sepanjang 5 km untuk tingkat SMP dan SMU, serta 2 km untuk tingkat SD, dengan finish di pendopor rumah Dinas Bupati. Gerak jalan tersebut bertujuan untuk mempertebal nasionalisme para siswa, serta dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Peserta Lomba Gerak Jalan dinilai dari sisi kekumpakan, gerakan saat berjalan, kreasi barisan, maupun semangat dan disiplin saat di jalan. Bagi pemenang Lomba Gerak Jalan tingkat SD, SMP, dan SMU akan mendapat uang pembinaan, piala, serta sertifikat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stefan Putabuga melaporkan.